Jenazah Nani Wijaya dibawa dari rumah duka di kawasan Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Kamis, 16 atau 3, untuk disalatkan di Masjid Al-Munawaroh yang berada di dekat kediaman sang legenda. Jenazah Nani sudah berada di rumah duka sejak pagi. Keluarga, kerabat, dan tetangga Nani berkumpul di rumahnya dan memanjatkan doa. Jenazah Nani baru dibawa ke dalam mobil sekitar pukul 11.54 waktu Indonesia Barat untuk disalatkan. Keranda Nani digotong oleh beberapa lelaki untuk dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke Masjid. Mobil pun meluncur sekitar pukul 11.57 waktu Indonesia Barat. Semenatara itu sana keluarganya turut ikut menyalatkan Nani. Mereka pergi menyusul dengan mobil lain. Suasana haru tampak mengiringi keranda jenazah Nani Wijaya mulai dari keluar rumah duka hingga masuk ke mobil ambulans. Nani Wijaya rencananya dimakamkan di TPU Desa Karang Tengah, Tan Madang, telah disalatkan pada waktu juhur. Nani Wijaya meninggal dunia di usia 79 tahun pada Kamis, 16 atau 3, pukul 3.28 waktu Indonesia Barat di NSUP Fatmawati, Jakarta Selatan, setelah dirawat selama beberapa waktu usai mengeluh sesak nafas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.